Apapun itu, tai lalat, itu juga tumor. Mungkin ada yang punya uci-uci, ada yang melanjer, itu tumor. Waalaikumsalam, ya. Halo, Assalamualaikum, dok. Assalam. Siap. Sudah Otewee di tempat? Baru makan, nih. Enak banget, nih, dapur NHA. Iya. Yaudah. Iya, iya, bentar lagi, bentar lagi, ya. Siap. Oke, saya tunggu di lokasi. Yaudah, iya, siap, siap. Saya tunggu di lokasi, ya. Yaudah, yaudah. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, dokter. Siap. Dokter, akhirnya. Ayo. Ayo. Ayo, ya. Maaf, 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 duduk. Oke. Wow, gimana ini? Aduh. Iya, dokter. Perjalanan jauh, ya, dok. Alhamdulillah. Masya Allah. Habis operasi, dok? Sudah. Seperti biasanya. Oke, iya. Dok, banyak sekali yang bertanya, nih, tentang, apa namanya, memperingati hari kanker ini. Karena memang banyak stigma di masyarakat yang masih menganggap bahwa benjolan, terus kemudian, apa namanya, kapan waktu harus ke dokter, dan lain sebagainya, itu belum clear, dok, di masyarakat itu. Oke. Satu pertanyaan dulu, dok, ini, yang pertama terkait benjolan. Iya. Nah, benjolan itu sebenarnya dari mulai yang mana yang ringan, kemudian sampai dengan yang paling berbahaya, dok. Bisa dijelaskan. Baik, pemeriksa sekalian, di antara nekmat-nekmat yang kita pasti harus bersyukur adalah nekmat sehat, ya, Alhamdulillah. Tetapi, kalaupun kemudian harus mengalami sakit, maka kata kuncinya, jangan terlambat. Oke. Meskipun ini era pandemi, saya berpesan kepada semua saja yang punya benjolan. Kita mending curiga dulu, sampai kemudian dapat kepastian nggak apa-apa, aman. Oke. Jadi, mohon maaf ya, ini pemeriksa, kalau ada yang bidangnya itu bidang hukum. Oke. Itu kan bidang hukum itu asas praduga. Oke. Praduga tak bersalah. Kalau penyakit harus dibalik. Jadi, wah, jangan-jangan tumor, periksa, terus dokter memastikan, oh bukan, benjolan, kalau orang normal itu nggak ada. Itu ada. Yes, itu harus dicurigai, jangan-jangan ini tumor. Oke, itu prinsip. Oke, dok. Setiap benjolan yang abnormal itu diberi nama tumor, apapun itu, tai lalat, itu juga tumor. Oke. Mungkin ada yang punya uci-uci, ada yang melanjer, itu tumor. Oke. Tapi nanti akan dipastikan apakah ini ganas atau jinak. Oke. Makanya ada istilah tumor ganas, tumor jinak. Tentunya melalui pemeriksaan. Pemeriksaan. Tumor ganas itulah yang disebut kanker. Oke. Ya, kalau sudah kanker itu namanya ganas, tumor ganas. Tumor ganas. Ya, itu kanker, kalau tumor itu bisa jinak. Oke. Stigma masyarakat itu masih banyak, kalau kanker diangkat, maka akan menyebar. Dan itu malah tambah berbahaya. Jadi begini, pemirsa sekalian. Nah, ada cara pengangkatan yang standar. Inilah yang harus digarisbawahi. Rumusnya adalah do not touch the mask. Jadi kalau ini pinjolan, orang operasi tumor itu tidak boleh nyentuh pinjolannya itu. Harus di luarnya. Begitu. Harus benar-benar? Iya, kita tidak boleh membangunkan macam tidur. Kalau kita bangunkan, ngamuk dia. Menyebar dia. Makanya, betul. Maaf-maaf kata ini teman-teman saya semua ya, para pengobat, ada yang bilang herbalis, ada yang bilang alternatif, ada yang bilang komplementer, dan lain-lain. Kalau harus melakukan tindakan terhadap genjolannya ini, tolong pertimbangkan seribu kali maksud saya, menyentuh tumor ini ada aturannya. Iya, kalau tidak standar seperti yang dikatakan itu, do not touch the mask, itu satu. Terus, sekali kamu mengangkat, ini omongan saya ke murid-murid saya, ke teman-teman sejawa dokter. Sekali kamu mengangkat, usahakan jangan sampai ada kemungkinan pengangkatan berikutnya, artinya apa? Radical, totally, remove. Jadi harus terangkat total. Do not touch the mask, itu artinya kita sampai mengangkat barang yang sehat. Mungkin, pemirsa ada yang pernah punya pengalaman, kena kanker payudara, apa yang terjadi? Diangkat seluruh payudaranya. Untuk demi itu? Iya. Tapi kalau ada yang, maaf ya, di kop, atau di sudet bahaya jawanya, waduh, itu masalah itu. Begitu ceritanya. Saya kalau jawab iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Sebelum saya jawab, saya takut kalau saya jawab iya, anda nyalahkan orang tua. Oke. Kalau saya jawab tidak, entah anda nyalahkan siapa lagi. Oke. Sudahlah, begini. Ada namanya sporadis, ada namanya herediter. Oke. Ya, ini sporadis artinya, ya, sepokoknya orang kena acak. Oke. Random. Ya, random. Tapi ada yang memang itu, oh, ada gen. Oleh lah, itu, yang penting sekarang bagaimana kita ngatasi. Oke. Ya. Oh, itu diterangkan, ya, kalau untuk para medis, ada gunanya. Tapi kalau untuk awam, saya kira lebih banyak enggak bergunanya. Apalagi belum siap, ya. Tapi kalau siap dalam arti ingin mencari yang lebih baik, ya, atau untuk berhati-hati kepada yang lain, itu bisa. Misalnya, contoh, ya, BRCA, BRCA adalah satu gen pada breast cancer. Ya, itu berarti harus waspada pada saudara-saudara dia yang perempuan. Nah, itu, misalnya seperti itu. Ada lagi dok. Oke. Apa yang akan dilakukan jika tubuh ada penjolan dan terus membesar? Nah, nomor satu jangan panik. Oke. Karena ganasnya tumor tidak berbanding lurus dengan kecepatan pembesarannya. Nah, oke. Saya pernah mengangkat tumor sebesar kepala bayi, ya. Padahal itu tempatnya di leher. Saya tanya, Mbah, pungkit kapan? Sudah, sejak kapan, Mbah? Sejak muda, katanya. Ini sudah bertahun-tahun. Setelah diangkat dan diperiksa, jinak. Oke. Makanya enggak usah panik, pokoknya segera periksa. Ya, tapi rumusnya tadi itu. Karena penjolan itu abnormal, tetap perlakuannya adalah diangkat dari tubuh. Pengobatan atau tindakan apa yang biasanya dilakukan dokter? Sebenarnya dokter mah udah punya data statistik. Oke. Oh, ini kemungkinan ganas. Oke. Oh, ini jinak. Nah, tapi semua butuh kepastian, toh. Nah, kepastian itu umumnya periksa lab, darah, OSG, ronsen, CT scan, atau namanya aspirasi jalan harus. Jadi, dia dikirim ke laburan untuk disedot. Sebagiannya dilihat di mikroskop. Oke. Dicek apa? Iya. Nah, setelah itu baru action. Oke. Oke. Actionnya apa ya tadi? Operasi. Apakah kemoterapi adalah solusi yang paling baik? Nah, ini yang suka. Saya juga sedih. Saya sudah operasi berjam-jam. Saya bilang, Pak, Bu, sudah saya upayakan, saya angkat. Tapi ada yang menyentuh pembuluh darah. Oke. Ada yang menyentuh saraf. Ada yang menyentuh saluran cerna. Cancernya itu? Iya. Oke. Saya bilang, nggak mungkin itu saya angkat karena struktur vital. Nah, setelah ini harus dilakukan namanya kemoterapi. Jadi, kemoterapi itu kalau saya ibaratkan, itu ada pohon ya. Pohon ada semut merah, oke. Semut merah itu ada sarangnya, oke. Sarangnya udah tak angkat nih. Tapi kan ada semut merah yang masih. Yang masih, oke. Ikemo itu untuk ngejar itu. Oke. Supaya pergi. Iya. Supaya nggak tersisa. Gitu. Jadi, tolong dipahami ya. Tolong dipahami. Tidak bisa. Udah lah. Operasi aja nggak. Itu komplement itu. Itu saling melengkapi. Kesegahan agar tidak makin berkembang di dalam tubuh kita. Setelah diangkatnya cancer itu? Ya, tentu. Nomor satu ya, memastikan bahwa operasi sudah mengangkat semua. Oke. Terus terapi ikutannya sinar atau kemo sudah dilakukan. Ya, setelah itu periodik harus cek. Nah, cek itu bisa di lokal tempat bekas operasi, bisa di tempat lain. Oke. Dengan langsung konsultasi kepada spesialis bedak. Begitu ya, Pak ya? Oke. Ya, teman-teman. Atau pemirsa Rumah Sakit NH. Atau pemirsa RxHTV. Apabila Anda memiliki benjolan dimanapun. Berada mau air lalat, mau benjolan yang memang abnormal. Segera langsung konsultasikan di Rumah Sakit Luhidayah. Dengan jadwal dokter yang ada di bawah ini. Oke, asal telepon terlebih dahulu di 08500 472941. Teman-teman, jangan lupa tetap tonton RxHTV. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya apa? Supaya video yang terbaru dari kami bisa langsung ada notifikasi di HP Anda. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.